Pemirsa untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata, Politeknik Pariwisata Bali gelar The 15 Makardi Job Fair yang berlangsung 10 hingga 11 Oktober 2024 di Gedung Bisnis Sentar Politeknik Pariwisata Bali. Acara tahunan yang mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja atau perusahaan ini fokus pada integrasi teknologi hospitalitas. The 15 Makardi Job Fair akan berlangsung 10 hingga 11 Oktober 2024 di Gedung Bisnis Sentar Politeknik Pariwisata Bali. Kegiatan ini digelar mahasiswa semester 5 program studi pengelolaan konvensi dan acara Politeknik Pariwisata Bali. Melalui kegiatan ini, mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali diharapkan dapat mengasah kemampuan dalam meng-create dan meng-organisir event berskala nasional. Sementara bagi ekshibitor yang hadir pada Job Fair ini, berkesempatan menemukan dan memperkerjakan SDM yang sesuai kualifikasi sekaligus memperkenalkan perusahaannya kepada pengunjung. Memasuki penyelenggaran ke-15 Makardi Job Fair menjadi bentuk nyata dari dedikasi Politeknik Pariwisata Bali dalam menghubungkan para lulusan dengan peluang karir di dunia industri pariwisata. Job Fair ini diharapkan dapat menciptakan kesempatan yang luas bagi para mahasiswa, alumni maupun pencari kerja untuk bertemu dengan berbagai perusahaan berkemuka di bidang perhotelan, perjalanan, serta sektor pariwisata lainnya. Kita targetkan seribu ini termasuk internship, mahasiswa kami yang ikut internship saja mungkin sekitar 500 orang tahun depan ini yang juga bisa diserap mulai tahun ini, kemudian termasuk juga daily workers dan sudah pasti adalah staff. Jadi ini menjadikan bagian dari wadah kreativitas dari mahasiswa kita Politeknik Par Bali khususnya di program studi pengelolaan konvensi dan acara semester 5 bagaimana membuat satu rangkaian performance untuk bisa menampilkan kevokasian kita di Politeknik Par Bali sebagai bagian dari daungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tak hanya sebagai ajang pencarian kerja, makar di Job Fair juga menjadi wadah interaksi dan promosi bagi industri sehingga dapat mendukung pertumbuhan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Dari Kota Selatan, Badung Bagus, Alir Ainus melaporkan.